Intro Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Intro Assalamualaikum Keren ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat banner Yaitu banner Selamat Hari Imlek Masih dengan menggunakan aplikasi Corel Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 Nanti kita akan membuat banner seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Sebelum kita memulai membuat bannernya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Baik kita mulai Bagaimana cara membuat bannernya Saya buka Corel saya Disini saya tidak Akan berbagi file CDR nya Tapi saya akan berbagi Bahan-bahan atau materi membuat banner seperti ini Sudah saya kumpulkan silahkan anda download Nanti link download nya akan saya beri di kolom deskripsi di bawah video ini Untuk font nya juga akan saya bagi link nya Dimana tempat mendownload untuk font yang saya gunakan Nanti file atau bahan materi dari pembuatan banner ini akan saya kumpulkan seperti ini Nah ini ini bahan-bahannya Sudah tanpa background Sudah saya hilangkan background nya tinggal anda gunakan saja Sangat mudah Baik kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buka file baru saja File new Settingannya A4 Line skip Color mode nya saya pakai CMYK CMYK Terus Resolusinya saya menggunakan 300 dpi Karena kita akan membuat pakai skala saja Oke seperti ini Nah untuk banner ini Ini saya membuat banner ini dengan ukuran 3 meter x 120 cm Baik kita mulai Langkah pertama kita ubah dulu unit nya ini Kita ubah unit nya menjadi cm Jadi cm Terus berikutnya kita buat sebuah kotak dengan ini Rectangle Tool Ini buat dengan kotak Begini buatnya Terus ini kita masukkan ukuran skala Terus saya buat background Background Seperti ini Seperti ini Merah Ke kuning-kuningan di bawahnya Pilih kotaknya Pilih kotaknya Pilih tool ini Interactive fill Pilihnya yang ini Fountain fill Diposisikan Seperti ini Ini pindah ke bawah Yang atas kita beri warna Merah Merah Oke Oke begini cukup Berikutnya kita ambil gambar Kita ambil sebuah gambar Pile import Ambil gambar Pile import Pile import Atau ctrl i pada keyboard Ambil gambar ini Saya letakkan di sini Saya letakkan di sini Begini Ini sudah Gambar ini sudah Apa namanya Sudah tanpa background PNG Kita ambil gambar lagi Pile import Sangat mudah sekali membuatnya Karena gambarnya Atau bahannya sudah Saya siapkan di sini Nah begini Oke Sudah masuk Ya Kalau terlalu besar Gambarnya kita kecilkan Oke Begini Terlalu besar Kita kecilkan lagi Oke Ini kita ketengahkan Tekan shift Pilih kotaknya Tekan shift pada keyboard Oke dia Center Berikutnya Gambar ini kita Drop shadow Atau kita kasih bayangan Pilih gambarnya Pilih ini Drop shadow Di sini pilihnya yang Smile glow Di sini pilihnya yang Agak hitam Begini Kurang lebar Kita pilihnya yang ini Outset Nah seperti ini Terlalu hitam Bisa kita kurangin di sini Kurang lagi Oke Seperti ini Kalau kita perhatikan Ini kan ada Shadow nya di bagian atas Ini kita Gambar ini Kita masukkan ke dalam Kotak ini Caranya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Shadow yang atasnya Hilang Oke Seperti itu Dukitnya Apa lagi yang kita buat Kita Buat Ini Apa namanya Kita ambil gambar yang lain Ini Kita ambil gambar yang lain File import Lagi Ambil gambar ini Kita letakkan di sini Oke Cukup Kita geser Kalau kurang pas Oke Seperti itu Nah berikutnya Kita akan buat kotak Seperti ini Ada kotak Berwarna Seperti emas Kita buat kotak Dengan menggunakan Rektangel Sini Buat kotak Begini Ukurannya Disesuaikan saja Sesuai dengan Keinginan saja Ukurannya Seperti ini Terus kita buat kotak Lagi di dalamnya Dengan menggunakan Ini saja Contour Kita buat kotak Kedalam Kedalam ini Atau kita buat gini Nah kita Buat begini Oke Begini Cukup Kita akan Pisahkan kotak Yang kecil Dengan kotak Yang besar Dengan cara Ctrl K Pada keyboard Ctrl K Jadi kotak ini Sudah Berdiri sendiri Ini kecil Ini yang besar Kayak gitu Baru pilih kotak Yang kecil Tekan shift Pilih kotak yang besar Kita akan trim Kita bolongin Jadi kotak besar ini Kita bolongin Dengan menggunakan Kotak yang kecil ini Kita trim Kotak kecil Diapain Delete aja Oke Seperti itu Nah berikutnya Kotak ini Akan kita beri warna Seperti ini Nah seperti ini Warnanya Kalau saya pilih Seperti ini Sini agak coklat Ini agak kuning Caranya Pilih ini Pilih kotaknya dulu Pilih ini Interactive Fill Toolnya Dibuat Begini Klik yang ini Content Ini dibuat Begini Ini dibuat Begini Nah disini Kita kasih warna Agak 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 Apa nih Nah begitu ya Agak coklat Disini Kita kasih warna Kuning Saja Nah begitu Disini Kita kasih warna Kuning juga Samakan Nah begini Di tengah Di tengah sini Kita kasih warna Agak Coklat Oke Pilih Order To Front Nah pindah Kesini Tinggal digeser-geser Saja ya Posisinya Kalau kurang tepat Digeser-geser Kalau ini misalkan Terlalu besar Bisa kita geser Klik kanan Edit Kita masuk ke dalam Klik kanan Edit Ini bisa kita kecilkan Kalau misalkan terlalu besar Nah begitu Kita posisikan Ke atas lagi Sempurnakan Di kanan baru finish Ini kita bisa geser Kesini Oke Begitu ya Berikutnya kita ambil gambar File import Kembali Ambil gambar Ini Babi Kebetulan Tahun 2019 Ini SEO-nya SEO Babi Kita ambil gambar Disini Nah kita rola disini Oke Cukup Begini Oke Baru kita kasih bayangan Atau shadow Dengan ini Drop shadow Pilihnya model bayangannya Nah Seperti ini Kita kasih kesini Kalau terlalu Terang Bisa kita kurangin Terbalik Oke Seperti itu Oke Berikutnya kita ambil gambar lagi File import Ini Chinese goal Kita letakkan disini Kurang besar Besarkan Oke Oke Begini Kita kasih bayangan Kasih bayangannya Ini Kita buat sebuah Lingkaran Opal Gitu ya Begini Oke Si bayangannya ini agak berbeda Kasih warna hitam Hitam Begitu ya Terus dulu garisnya Kekan pada tanda silang Baru kita Bibmap Lingkaran ini Bibmap Convert to Bibmap Pilihnya ini Settingannya 300 CMYK Centang dua-duanya Oke Baru kita blur Bibmap Blur Gaussian blur Nah ini terlalu banyak Ngeblurnya Kita kurangin Terlalu sedikit Begitu Terlalu banyak Nah begitu dulu Oke Baru kita pindah ke posisi bawah Atau ini Ini kita pindah ke atas Klik kanan Order To Front Nah seperti itu ada bayangannya Ini terlalu lebar Kita Kecilkan Dengan menggunakan ini Shape Tool Oke Nah terlalu Besar Oke Seperti itu Nah ini udah Kita copy ke sini Oke Kecilkan Oke Pindah lagi ke bawah Caranya Pilih yang ini aja Masknya Klik kanan Order To Front Oke Seperti itu Kalau terlalu besar Ininya Bisa dikecilkan lagi Sepitkan Begini Pindah ke bawah Kalau misalkan masih terlalu Hitam Bayangannya Pilih ini Transparent Tool Pilih yang ini Uniform Transparent Nah Seperti itu Ya tinggal diatur Atur saja Bayangannya Oke Udah Berikutnya kita Buat ini Ini Nah Tulisan Cinanya Gongsi Pak Chai Ini kita ambil dari sini Pell Import Ambil dari ini Kita letakkan di sini Kita Thresh ya Kita ambil yang ini Tulisan Cinanya aja Thresh Quick Thresh Bentar Oke Udah Ter-thresh Yang ini Saya delete Yang ini Saya ungroup Yang merahnya Saya hapus Delete Yang ini saya hapus juga Oke Kita dapat itu Nah Dapat ini Kita letakkan di sini Sudah di-thresh Hasilnya seperti ini Baru di-group Di-group Baru kita kasih efek Ini Extrude 3D Geser ke bawah Sedikit saja Begini Geser ke bawah Segini Lepas Oke Baru pilih ini Baru pilih ini Oke Yang di sini Saya kasih warna merah Nah Begini yang kita inginkan Yang bawahnya hitam Oke Udah Dapat Oke Baru kita kasih tulisan ini Nah ini Saya ambil dari sini saja Ctrl C Saya paste di sini Oke Ini tulisannya Yang kita inginkan Nah Begitu Tinggal saya Ctrl D Pada keyboard Yang bawah Saya kasih warna Hitam Saya letakkan di sini Oke Begini Nah Ini kita inginkan Baru di bawahnya Kasih tulisan 2019 Fontnya Bebas saja sih sebenarnya Saya ambil font yang sama saja Nah Begini fontnya Saya letakkan di sini Oke Begitu Kasih warna Hitam Hitamnya ini Oke Hitam Oke Sudah Baru saya buat kotak di sini Memanjang begini Kasih warna hitam juga Saya hapus garisnya Terus ini saya copy lah Kesini Gitu ya Baru di blok semua Begini Tekan E pada keyboard Nah ini udah jadi Oke udah Seperti ini Baru kita ambil gambar lagi File import Ambil gambar ini Firework Atau kembang api Saya letakkan di sini Begini Nah Begitu Yang ini kita pindah ke atas Posisinya Klik kanan Baru pilih Order to Front Nah Seperti ini Udah jadi Apalagi yang belum Kita akan buat Tulisan Nah ini tulisannya Selamat hari raya Imlek Saya buat tulisan Di sini Selamat Hari raya Imlek Saya blok semua Seperti ini Baru pilih fontnya Nah ini Game of three Nah ini fontnya Dibesarkan Sesuai dengan Keinginan Ctrl C pada keyboard Bear center Letakkan di sini Jaraknya di Atur Begini Kurang besar Kita besarkan lagi Oke begini Berikutnya Kita kasih efek Seperti ini Nah seperti ini Pilih textnya Baru pilih ini Contour Kita akan Contour keluar Nah begini Warna putih ini juga sama Pilih Contournya keluar Oke Nah setelah di Contour Tekan Ctrl K pada keyboard Untuk memisahkan Contour dengan textnya Ini juga sama Ctrl K pada keyboard Pilih textnya Baru ke sini Interactive fill Plainnya ini Fontaine Dibuat begini Cansip Kalau susah Ratanya ya Yang bawah Kita kasih warna Kuning Kuning dari sini Aja kita ambil Oke Yang atas Yang atas kita kasih warna Merah dari sini Aja Oke seperti itu Nah Yang Berwarna putih Contournya Kita kasih warna Hitam Nah seperti itu Baru kita geser textnya Ke atas sedikit Geser pakai panah aja Nah gitu Setelah itu Textnya kita beri garis Klik kanan pada warna hitam Nah seperti ini Yang kita mau Yang ini Kita copy dari sini Aja Biar sama Pilih text yang ini Yang hitam Menu edit Pilih copy Properties prompt Centang 33 nya ini Baru oke Baru klik di sini Nah berubah Yang ini Yang warna putihnya Kita kasih warna hitam Yang ini Kita geser ke atas Nah begitu Nah itu yang kita inginkan Oke Nah berikutnya Ambil gambar lagi Yang lainnya File import Gambar ini Saya letakkan di sini Ini lambang Kebahagiaan Dan kesuksesan Ini ya Berikutnya Apalagi kita buat Ambil gambar lagi File import Gambar ini Kita letakkan di sini Nah gitu Baru kita kasih Bayangan Drop shadow pilihnya Modelnya Yang ini Nah begini Baru kita kurangin Oke Seperti itu Berikutnya kita buat awan Nah awan seperti ini Kita buat Cara buat awan itu Dari lingkaran-lingkaran aja Kita bentuk Lingkaran begini Copy Kesini Kita besarin Begini ya Saling menindih ya Teman-teman Begini Buat lingkaran lagi Kita taruh di sini Kecil Di atas sini Gitu ya Begini Nah yang ini Kita copy lagi Dari ke sini Kita buat lagi Yang ini Yang besar di sini Untuk membuat Nindihnya Nah begini Block semua Begini Block semua Oke baru di Well ini Nah jadilah awan Baru kita duplikat Taruh di sini Sebagian Gitu ya Nanti letakkan di sini Masih warna Putih Nah begitu Kalau mau Ada warna lain Seperti ini Ini kan ada putih Dan sedikit ke Merah-merahan Gitu ya Dipilih aja Begini Terus pakai ini Interactive Fill Contents Disini kita bentuk Begini Di bawah sini Kita kasih warna Agak-agak Begitu ya Oke Maka Baru ini kita hapus dulu Kita copy ulang Biar warnanya masuk Begini Letakkan di sini Oke Begitu aja sebenarnya Baru kita Block semua Hapus garisnya Klik tanda silang Klik kanan pada Tanda silang Seperti ini Baru kita kasih shadow Ini Drop shadow Disini Pilihnya Smile Glow Seperti ini Cukup Kalau kurang Terlalu banyak Begini Ini juga sama Drop shadow juga Modelnya Smile glow Ini seperti ini Terlalu banyak Oke Seperti ini Nah Ini kita letakkan Disini Sebagian Begini Oh Mono Block salah Block seperti ini Biar bayangannya ikut Taruh disini Nah Begitu Sama taruh disini Nah Tinggal dibalik Aja Oke Tekan disini Nah Baru Kita masukkan lah Kedalam Ini kita grup dulu deh Yang ini kita grup Baru ini kita block Seperti ini Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam Kotaknya Nah Seperti itu Ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan Ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan Oke Seperti itu Tinggal kita ambil Gambar lagi Atau kita buat tulisan ini deh Nah ini Happy Chinese New Year Ini Buatnya sih Simple banget Tinggal buat kotak Ini Dengan rectangle tool Taruh lah disini Kotaknya Kasih warna hitam Oke Tinggal diambil Ketikkan tulisannya Atau saya ambil dari sini aja deh Biar tidak nanti Ketik lagi Control C Saya letakkan disini Plaster Nah gini Nah begini Kalau terlalu besar Kotaknya kita kecilkan saja Oke Begini Saya kecilkan sedikit Oke Begini Berikutnya Ambil lagi gambar File Import Gambar coin Letakkan di Sudut sini Untuk mempercantiknya Seperti itu Nah berikutnya Untuk buat Gini Ada putih Melingkar begini Itu dengan Menggunakan Ini Elip Buat lingkaran Begini Control Kalau benar-benar Mau bulat Matakan disini Begini Kalau kurang besar Dibesarkan Kasih warna putih Gitu ya Hilangkan garisnya Klik kanan Pada tanda silang Pilih ini Transparent tool Nah dari sini Kesini Kita sapukan Nah begini Kita kembali ke sini Gini Nah gitu Oke Baru kita masukkan ke dalam Kotaknya Ini lingkarannya Klik kanan Pilih power clip Masukkan dalam kotak Kesini Kurang Kesini berarti Kalau pindah ke tengah Klik kanan Edit Tinggal digeser saja Posisinya Kesini Oke baru Klik kanan Finish Nah ini hasilnya Kalau kurang Oke Ini kan masih menindi nih Harusnya ini kan di atas Disini Klik kanan Edit power clip Yang ini pindahkan ke atas Nah Klik kanan Order To prone Ada pindah ke atas Klik kanan Baru finish Nah seperti itu Yang kita mau Nah berikutnya Buat ini Buat kilauan Atau bintang-bintang ini Itu sangat mudah Sekali buatnya Buatnya tuh Begini aja Buat Bintang Dengan menggunakan ini Star tool Buat ini modelnya 4 Dibuat begini Gitu ya Saya zoom aja disini Dengan set tool Kita Kurangin Ini kita lancipkan banget Gitu ya Kasih warna Putih Saya kasih warna putih Hilangkan garisnya Klik kanan Klik kanan Tanda silang Berikutnya Kita kecilkan Tekan shift Kita kecilkan Begini Baru klik kanan Lagi sekali Kita putar Begini Nah begitu Dapet Udah Baru kita buat Lingkaran Begitu Ya Kasih warna putih Juga Letakkan di tengah-tengah Sini Begitu Hapus garisnya Ini kita kecilkan Sedikit Begini Nah begitu Baru di Blok semua Jangan lupa Di group Atau bisa langsung Bitmap Convert to bitmap Settingannya seperti ini Oke Baru di blur Bitmap Blur Gaussian blur Terlalu banyak Ngeblurnya Nah seperti itu Kurang Oke Seperti ini Nah gitu aja Oke Nah tinggal kita copy-copy aja Nah Atau disini Disini Misalkan Disini Disini Kita copy-copy aja Kalau terlalu besar Bisa kita kecilkan Untuk Kilauan lebih kecil Disini Kita letakkan disini Gitu ya Nah gitu Letakkan dimana lagi Disini Misalkan Tinggal diatur-atur aja kilauannya Nah begitu Nah Gimana Mudah bukan Cara membuatnya Nah ini kurang tepat Kita bisa kecilkan lagi Karena ketindih Nah begitu Nah itulah bagaimana Cara membuat Banner Hari Raya Imlek Dengan menggunakan Corel Semoga Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik like And share-nya Dan bagi teman-teman Yang ingin berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax